Jika kita memiliki soal seperti ini, maka untuk menentukan sifat-sifat di atas dimiliki oleh bidang segi 4 yang mana, maka kita dapat memeriksa pernyataan 1, 2, dan 3 sesuai dengan bidang segi 4 yang mana. Kita buat terlebih dahulu bidang-bidang segi 4-nya. Kita punya persegi panjang, dejar genjang, belah ketupat, dan juga layang-layang. Untuk pernyataan pertama, keempat buah sisinya sama panjang, maka kita bisa dengan jelas melihat keempat sisi sama panjang dimiliki oleh belah ketupat. Ini pernyataan yang pertama, terpenuhi. Kemudian yang kedua, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jika kita lihat persegi panjang, diagonalnya tidaklah berpotongan tegak lurus. Begitu juga dengan dejar genjang. Yang memiliki adalah belah ketupat, pernyataan 2 benar, kemudian juga layang-layang, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kemudian berikutnya, di pernyataan ketiga, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jika kita lihat, sudut di sini tidak terbagi 2 sama besar. Kemudian, pada jajar genjang, dia terbagi sama besar. Kemudian pada belah ketupat, terbagi sama besar. Maka, ini pernyataan 3. Kemudian jajar genjang juga pernyataan 3. Dan layang-layang juga membagi sudut sama besar. Maka, dari ketiga pernyataan, yang ketiganya dimiliki oleh bidang, hanyalah bidang segi 4 untuk belah ketupat. Maka, kita bisa katakan, sifat-sifat tersebut dimiliki oleh belah ketupat, yaitu opsi C. Demikian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.